Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian, dan Bapak dosen yang kami cintai, Bapak Dr. Iwayan Jondra MSI, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Made Budaya Nadia Admika, Ipuntu Adi Setia Arinata, Nikomang Putri Maharani Indra Suwari Maria, Imadi Giri Wahyu Suci Prayasa, dan saya sendiri, Gusti Ayu Karunia Sidi Ustami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kubikel tipe FSM6R DM1W A27. Yang akan kami bahas pertama, yaitu mengenai gambaran umum, di mana kubikel merah ini, kubikel Schneider tipe FSM6R DM1W A27, merupakan salah satu kubikel PMT yang ditempatkan di Gardu Induk. Kita ketahui bersama, ini merupakan single line diagram Gardu Induk. Kemudian, kita akan menelah satu persatu kata seri dari kubikel ini. Nah, SM6R yang artinya Air Insulated Switch Gear atau Switch Gear yang berinsulasi udara. Kemudian, DM1W yang artinya Withdrawable Single Insulation Circuit Breaker Unit atau unit pemutus sirkuit isolasi tunggal yang dapat ditarik. Dan, A27 menggunakan interlock K atau kunci yang bersifat interlock. Selanjutnya, single line diagram kubikel FSM6R DM1W A27 terdiri dari yang pertama, ada diskonektor atau pemutus. Kemudian, ada circuit breaker yang merupakan suatu peralatan pemutus rangkaian listrik dalam hal ini di kubikel yang mampu membuka dan menutup pada semua kondisi termasuk arus hubung singkat sesuai dengan ratingnya. Selanjutnya, ada CT atau dikenal dengan Current Transformator yang merupakan jenis transformator digunakan untuk mengetahui besarnya kuat arus listrik pada tegangan tinggi. Dan yang terakhir, ada Capacities Divider yang merupakan rangkaian pembagi tegangan menggunakan kapasitor sebagai komponen pembagi tegangan. Selanjutnya, untuk komponen kubikel akan dijelaskan oleh rekan saya, Budayana Diatnika. Terima kasih. Selanjutnya, mengenai spesifikasi kubikel Schneider tipe FSM6R DM1W A27 bisa dilihat pada katalog ini. Ring of product, terulis SM6, merupakan pendapatan modular kubikel. Ini berada pada ruangan berisolasi udara atau terbuka. Teknologi type, gas insulated suit gear kubikel yang dilengkapi gas SF6 sebagai pemadam busur api. Diverse short name, DM1W, merupakan kubikel pemutus. Product or component type, atau jenis circuit breaker. Internal air protection, yang terulis 12,5 kA 1 second yang merupakan sistem proteksi busur api berfungsi untuk membuka cibi dengan arus lebih atau sama dengan 12,5 kA dengan waktu 1 second. Pole distance, di mana jarak pasa dengan pemumian sebesar 230 mm dan jarak antar pasa sebesar 250 mm. Cable connection, yang di mana menggunakan panjang kabel connection fasa ke pemumian sebesar 400 mm dan jarak antara input dan output sebesar 470 mm. Inter contact distance, sebesar 390 mm. Boost rate current, sebesar 630 ampere, di mana boost bar ini dapat dioperasikan dengan arus beban maksimal 630 ampere. Type of operator, di sini terdapat 3 jenis. CS, CC, dan RI. CS ini merupakan double function operating yang dapat mengoperasikan DS dan pemumian menggunakan puas. CC merupakan single function operating yang dapat mengoperasikan pemumian menggunakan puas. Selanjutnya RI merupakan tipe operasi yang dapat mengoperasikan CP dengan SF1 tipe 1 sistem operasi dengan motor atau menggunakan puas yang dilanjutkan menekan pus botan untuk membuka atau memutus cibi. Kontrol sirkuit voltage, sebesar 220V AC-DC motor, merupakan tegangan nominal dari kontrol CB dapat dioperasikan dengan tegangan kerja 220V AC atau DC. Selanjutnya, mekanik interlock tipe 50 yang berarti dapat mencegah setelah pemisah saat berbeban dan mengizinkan operasi pemutus arus tanpa beban dengan pemisah terbuka atau isolasi ganda maupun isolasi tunggal. Aksesori part destination HMI T20 di mana HMI, Human Machine Interface, merupakan sebuah software berbasis grafis yang berfungsi untuk mempermudah pengawasan kepada sang operator. HMI, mengubah data-data dan angka dalam animasi, grafik, dan bentuk yang mudah diterjemahkan oleh sang operator. Fortress and type, menggunakan circuit breaker dengan circuit breaker type SF1 tipe 1, sistem operasi menggunakan motor atau dengan puas, lalu dilanjutkan menekan push button untuk membuka atau menutup circuit breaker. mounting model withdrawable circuit breaker yang dapat diartikan PMT ini mudah untuk masuk dan keluar dari kubikel. Operating position left hand side di mana posisi saat mengoperasikan puas sebaiknya dari sisi kiri. CB name 3P yang berarti CB memiliki 3 kutub. Ada CV installation Selanjutnya, CB rate switching sequence CB membutuhkan waktu kurang dari 50 ms untuk open dari posisi tertutup. Yang kedua, membutuhkan waktu kurang dari 65 ms untuk membuka saat terjadi gangguan. Yang ketiga, CB membutuhkan waktu kurang dari 70 ms untuk menutup kembali saat terjadi gangguan. CB control type beroperasi kurang dari atau sama dengan 15 ssd. CB closing response time di mana cable charging sebesar 50 ampere, single kapasitor bank sebesar 400 ampere, back-to-back kapasitor bank sebesar 400 ampere. Standar yang digunakan yaitu IEC 62271-200 Ambient Air Temperature for Storage yang berarti suhu lingkungan yang diperbolehkan pada kubikel sebesar kurang dari 40-70 derajat C. Ambient Air Temperature for Operation yang berarti suhu aman saat kubikel beroperasi sebesar kurang dari 50 sampai dengan 40 derajat C. Wiring duct IP3X yang terbuat dari baja. Vibration resistant atau tahanan getar Vibration resistant atau tahanan getar sebesar 0,5 GHz secara horizontal dan 0,4 GHz secara vertikal. Operating Altitude kubikel ini dioperasikan pada ketinggian kurang dari atau sama dengan 1000 meter. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Imadi Giri Wahyu Suci Pdayasa yang kali ini akan mempresentasikan tentang komponen kubikel yaitu relay proteksi. Relay proteksi merupakan pengaman yang bekerja secara otomatis untuk mengatur suatu rangkaian listrik atau rangkaian trip atau alarm di mana relay proteksi mengamankan berbagai macam arus gangguan sesuai settingan yang diberikan. Selanjutnya, yaitu pengaruh error CT terhadap pengukuran dan proteksi. Bisa dilihat pada slide, terdapat tabel spesifikasi relay dan grafik pengaruh error CT terhadap pengukuran dan proteksi. Pada tabel spesifikasi relay terdapat Rated Voltage Insulation Voltage Rated Short Time Wistand Current Wistand Time Rated Primary Current Secondary Voltage Rated Bardon dan Measurement Protection Bisa dilihat pada grafik, dapat dijelaskan. Semakin besar arus yang mengalir pada sisi primer, maka kejenuhan atau rasio error CT akan semakin besar, di mana rasio error CT dapat mempengaruhi ketelitian pengukuran pada alat ukur dan kinerja proteksi pada relay. Selanjutnya, masuk pada perbedaan Kubikal Schneider FSM6R-DM1W-A27 dengan Kubikal Schneider FSM6R-DM1A-A30 di mana dari kedua kubikal ini terdapat tiga perbedaan yang pertama yaitu perbedaannya terdapat pada mekanisme penggeraknya di mana Kubikal SM6R-DM1W-A27 merupakan kubikal PMT di mana PMT dan mekanisme penggeraknya dapat dengan mudah dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam kubikal sedangkan kubikal SM6R-DM1A-A30 merupakan kubikal PMT di mana PMT dan mekanisme penggeraknya tidak dapat dengan mudah dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam kubikal Selanjutnya, perbedaan yang kedua terdapat pada PT atau Potential Transformer di mana kubikal SM6R-DM1W-A27 merupakan kubikal yang tidak berisi komponen PT atau Potential Transformer sedangkan kubikal SM6R-DM1A-A30 merupakan kubikal yang berisi PT atau Potential Transformer selanjutnya perbedaan yang terakhir terdapat pada Incoming dan Outgoing di mana kubikal SM6R-DM1A-A30 merupakan kubikal Incoming di mana kubikal ini mendapat suplai langsung dari gardu induk sedangkan kubikal SM6R-DM1W-A30 A27 hanya dapat berfungsi sebagai Outgoing sekian dari persentase saya kali ini persentase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi baik selanjutnya saya akan jelaskan terkait pengoperasian kubikal terdapat beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam pengoperasian kubikal ini di mana alat keselamatan kerja yang digunakan adalah hand safety sewaktu safety pelindung mata pakaian kerja dan sarung tangan sedangkan alat yang digunakan untuk pengoperasian kubikal ini adalah portic detector 20KB ada pun langkah-langkah dalam pengoperasian kubikal ini dimulai dengan melakukan doa bersama sebelum dilakukannya pekerjaan mempelajari cara pengoperasian kubikal pada buku Instruction Manual Book memastikan semua alat ketiga yang digunakan oleh pelaksana sudah lengkap dan benar melakukan koordinasi antara pengawas pekerjaan dan ketiga dengan fitur jardis atau pengatur jaringan distribusi area bahwa pekerjaan pengoperasian kubikal siap dilaksanakan setelahnya terjadis area melakukan koordinasi dengan dispatcher APD terkait pengoperasian kubikal setelahnya melepas grounding dengan menggunakan handle pada kubikal dengan memutar tuas grounding switch operating lever pada kompartemen mekanisme operasi dilanjutkan dengan memasukkan DS atau disconnecting switch menggunakan handle pada kubikal dengan memutar tuas DS operating lever pada kompartemen mekanisme operasi kemudian dilanjutkan dengan pembasan take out atau rambut tanda jangan dimasukkan pada kubikal dan melepas take out atau rambut tanda jangan dimasukkan pada kubikal setelah itu putaran fasa dipastikan sudah benar kemudian melakukan koordinasi kepada tipikat turjadis atau pengetur jaringan distribusi area bahwa pekerjaan pengoperasian kubikal sudah aman selanjutnya turjadis melakukan koordinasi dengan dispatcher APD terkait pengoperasian kubikal yang sudah dilaksanakan dengan aman selanjutnya dilakukan doa bersama setelah dilakukan pekerjaan selanjutnya presentasi pembelian kubikal akan dibawakan oleh teman saya Putri Maharani baik terima kasih Andi presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Putri Maharani yang akan membahas mengenai pembeliharaan kubikal Schneider tipe FSM6R BM1WA27 sebelum masuk pada prosedur pembeliharaan dari kubikal saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih pembeliharaan tersebut tujuannya bagaimana dan jenis-jenis pembeliharaan itu ada apa saja langsung saja kita masuk pada pembahasan yang yang pertama yakni pengertian pembeliharaan pembeliharaan tersebut adalah kegiatan yang wajib dilakukan sebagai usaha untuk mengembalikan mempertahankan dan mendayagunakan setiap peralatan dengan tujuan agar peralatan dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya sampai mencapai umur ekonomisnya umur ekonomis di sini ialah umur atau masa pakai masa guna dari suatu peralatan yang diprediksi oleh pabrikan selanjutnya ada tujuan pemeliharaan ada pun tujuan dari pemeliharaan kubikel ini ada tujuh dimana yang pertama ada aman atau safe diharapkan dengan adanya pemeliharaan ini kubikel dapat beroperasi dengan aman baik aman bagi manusia ataupun bagi lingkungan sekitar kemudian yang kedua ada andal atau reliable dimana dengan adanya pemeliharaan kubikel diharapkan dapat beroperasi dengan andal sehingga penyaluran kontinuitas penyaluran N bergi listrik dapat terjaga yang ketiga ada kesiapan atau availability yang tinggi dimana dengan adanya pemeliharaan ini kita memastikan kesiapan agar kubikel dapat beroperasi setiap waktu kemudian yang keempat ada unjuk kerja atau performa yang baik dimana dengan adanya pemeliharaan diharapkan performa kubikel dapat baik sesuai dengan fungsinya selanjutnya ada umur atau lifetime yang sesuai dengan desainnya dimana dengan melakukannya suatu pemeliharaan diharapkan lifetime dari komponen-komponen yang terdapat di dalam kubikel ini dapat bertahan sesuai dengan desain yang ditentukan oleh pabrikan selanjutnya ada waktu pemeliharaan atau downtime yang diharapkan waktu pemeliharaan ini dapat terjadi secara efektif kemudian yang terakhir ada biaya pemeliharaan atau cost yang efisien dan ekonomis dimana diharapkan bahwa pemeliharaan dapat berjalan dengan prosedur yang efisien namun tetap mengutamakan keselamatan dan peralatan serta material yang digunakan dipilih secara ekonomis baik selanjutnya ada jenis-jenis pemeliharaan dimana jenis-jenis pemeliharaan itu ada empat yang pertama ada pemeliharaan rutin pemeliharaan rutin ialah pemeliharaan yang dilakukan untuk mempertahankan agar peralatan tetap bekerja sesuai dengan kemampuannya dimana pemeliharaan rutin ini dibedakan berdasarkan kurun waktu dari pemeliharaan dari dilakukannya pemeliharaan tersebut dimana kurun waktu tersebut ada harian bulanan 6 bulanan dan tahunan yang disesuaikan dengan pengalaman operasi dari peralatan buku manual operasi pemeliharaan peralatan dari pabrikan dan pemeliharaan dari PLN contoh-contoh dari pemeliharaan rutin ini yang pertama ada pemeliharaan harian yang berupa checklist atau inspeksi yang berguna untuk mengemantau kondisi fisik suatu operasi suatu peralatan ketika ia beroperasi dengan melihat visualisasi dari peralatan tersebut seperti misalnya melihat lampu-lampu indikator yang terdapat pada kubikel kemudian untuk pemeliharaan bulanan itu seperti misalnya memantau pengukuran atau pencatatan konter PMT dan juga KWH dimana nantinya akan diperoleh data bahwa berapa kali PMT tersebut trip dan berapa jumlah energi listrik yang persalurkan kemudian pemeliharaan 6 bulanan dan tahunan ini dilakukan bertujuan untuk memantau kondisi peralatan dan meningkatkan keandalan serta performa dari peralatan seperti misalnya pemeliharaan PMS atau disconnecting switch atau pemeliharaan PMT yang terpasang pada kubikel kemudian lanjut ke jenis pemeliharaan yang kedua yakni pemeliharaan korektif pemeliharaan korektif ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan peralatan sebelum terjadinya gangguan contohnya saja seperti perbaikan terminasi pada kabel 20KV pengukuran keserampakan PMT penggantian spot molding secara berkala kemudian lanjut ke jenis yang ketiga yakni ada pemeliharaan prediktif dimana pemeliharaan prediktif ini dilakukan dengan meningkatkan frekuensi pemantauan terhadap peralatan instalasi sehingga hasil dari pemantauan ini merupakan input untuk memprediksi kelainan kinerja peralatan dan rencana perbaikan contohnya melakukan pengukuran titik panas dengan menggunakan termo fission selanjutnya yang keempat ada pemeliharaan darurat atau emergensi dimana pemeliharaan darurat ini dilakukan untuk mengatasi kerusakan peralatan yang telah terjadi mungkin pemeliharaan darurat dan juga korektif ini hampir mirip tapi kita tidak boleh sampai terbalik untuk mengenalinya dimana sekali lagi pemeliharaan korektif ini pemeliharaan yang dilakukan untuk meningkatkan keandalan sebelum terjadinya gangguan sedangkan yang darurat ini ialah untuk mengatasi kerusakan peralatan yang telah terjadi seperti itu contoh dari pemeliharaan darurat ini ialah PMT yang tidak dapat masuk relay yang tidak dapat bekerja atau switch yang tidak dapat bekerja sehingga membutuhkan adanya suatu pemeliharaan dalam kondisi padam pada kubikel Schneider tipe FSM6R ini kita mengetahui bahwa kubikel ini merupakan kubikel PMT yang didalamnya terdapat PMT dan juga CT sehingga pemeliharaan yang dilakukan pada kubikel tipe ini adalah pemeliharaan rutin dengan periode 1 tahun nah selanjutnya pembahasan kita sudah masuk dalam prosedur pemeliharaan kubikel Schneider tipe FSM6R DM1W A27 dimana sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai instruksi kerja kita perlu mengetahui peralatan dan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam proses pemeliharaan yang pertama ada alat keselamatan kerja dimana kita membutuhkan helm safety sepatu safety pelindung mata pakaian kerja dan juga sarung tangan semua hal ini alat-alat ini perlu untuk digunakan agar keselamatan kerja tetap terjaga dan proses pemeliharaan dapat berjalan dengan baik kemudian alat kerja atau alat pemeliharaan yang diperlukan yakni ada voltage detector 20KV multitester toll set kunci vacuum cleaner lampu penerangan atau senter kuas roll kabel 220V lap majun dan troli pengangkut PMT selanjutnya bahan yang diperlukan ialah cairan pembersih dan pelumas baik ini ialah instruksi kerja flowchart instruksi kerja dari proses pemeliharaan kubikel senedar tipe FSM6R DM1W A27 dimana untuk menjelaskan flowchart ini saya akan menggunakan beberapa animasi video ataupun gambar-gambar agar visualisasi dari proses pemeliharaan tersebut dapat terbayangkan dengan baik langkah pertama yakni melakukan doa bersama terlebih dahulu agar pekerjaan pemeliharaan berjalan dengan lancar selanjutnya menggunakan perlengkapan ketiga sesuai dengan standar prosedur yang ada kemudian melakukan koordinasi kepada piket turjadis atau pengatur jaringan distribusi area bahwa pekerjaan pemeliharaan kubikel siap untuk dilaksanakan berikutnya membuka PMT pada penyulang dilakukan oleh dispenser DCC dengan sistem skada ataupun secara manual dengan menekan tombol open di CB kompartemen ketika PMT telah terbuka dilanjutkan dengan membuka DS atau disconnecting switch dalam proses ini kita menggunakan handle pada kubikel dengan memutar tuas DS operating lever berlawan arah jarum jam selanjutnya memasukkan grounding menggunakan handle pada kubikel dengan memutar tuas grounding switch operating lever pada kompartemen mekanisme operasi untuk meyakinkan bahwa kubikel sudah bebas tegangan maka dilakukan pengecekan tegangan menggunakan tester 20KV seperti dalam video ketika sudah dipastikan bebas tegangan maka dilanjutkan dengan pemasangan rambut tanda jangan dimasukkan atau jangan dioperasikan pada kubikel dan proses pemadaman selesai dilakukan selanjutnya dilanjutkan dengan proses pemeliharaan yang dimulai dari membuka pintu kubikel kemudian melepas kabel kontrol CB kemudian mengeluarkan PMT dari sel kubikel secara perlahan dengan bantuan troli selanjutnya dilakukan pembersihan pembersihan pada PMT isolator dan bodi kubikel menggunakan vacuum cleaner dilakukan pula pembersihan di PMT dan isolator dengan menggunakan alkohol dan kain majun pada tahapan ini perlu diperhatikan pula kekencangan baut-baut terminasi baut ground dan antarkubsel kubikel kemudian mengukur tahanan isolasi antar pasa-pasa pasa ground dan nilai pentanaan pada PMT serta isolator menggunakan insulation tester serta memeriksa kondisi mekanik penggerak dan memberikan pelumas antikarat tahapan selanjutnya yakni memasukkan PMT ke dalam kubikel dilanjutkan dengan membersihkan CT dengan menggunakan bantuan dari kain majun dan selanjutnya memeriksa terhadap kelainan fisik CT lalu membersihkan bidang kontak CT memeriksa kekencangan baut-baut pada CT kemudian mengukur nilai tahanan isolasi CT dengan menggunakan insulation tester perlu juga melakukan pengujian rasio CT apabila diperlukan memeriksa sistem pentanahan CT dan mencoba kontrol close open pada sel kubikel setelah selesai melakukan pemeliharaan CT maka proses selanjutnya yakni menutup pintu kubikel namun sebelum itu kita perlu memasang kembali kabel kontrol CB dan memastikan bahwa pintu kubikel sudah tertutup dengan rapat pastikan bahwa peralatan aman dan tidak tertinggal pada kubikel berikutnya melepas grounding menggunakan handle dengan memutar tuas grounding switch operating level pada kompartemen mekanisme operasi selanjutnya selanjutnya melakukan koordinasi kepada piket tur jadis bahwa pekerjaan perawatan kubikel telah selesai dilaksanakan dan persiapan untuk penormalan kemudian melepas tank out rambut tanda bahaya jangan dimasukkan pada kubikel kemudian dilanjutkan dengan memasukkan kembali DS menggunakan handle pada kubikel dengan memutar tuas DS operating lever pada kompartemen mekanisme operasi setelah selesai dilanjutkan dengan melakukan doa bersama setelah dilakukannya pemeliharaan baik sekian presentasi dari kelompok 4 terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata akhir kata saya tutup dengan para mesanti om santi 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 om terima